Halo Mautiful Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Juang Subakti oke, jadi di video kali ini saya mau kasih tau cara pasang lampu ini ini ladar lampu senja yang ada di mobil Honda CTZ, kenapa saya ganti? lihat aja nih, kayak gini nih ya, sini jadi ini lampunya udah redup sementara yang sebelahnya masih bagus ya, jadi ini penampakan lampunya dan ini beli di mana di toko spare part banyak, kalau yang spare part 7 Honda bisa udah paham, beli lampu senja untuk Honda CTZ ini mereknya apa sih nih kok ini butuhnya gini aja nih karena lampu tuh ada seri-seri kode-kode T apa gitu ya ada juga yang aksesoris gitu ya, yang warnanya bisa biru, bisa merah bisa kayak LED gitu bisa juga diganti itu, cuman yang kalau pakai merk yang murah, biasanya dia cepat putus lagi jadi, pakai yang kayak gini ini lebih awet sebenernya cara masangnya gampang ya, oke temen-temen ya, kesini deh posisinya tuh ada disini nih tuh, kelihatan gak? tuh ya dia ada di nah, aduh mana sih nah, itu itu kita lepas aja, kita puter puter ke kiri klok ya kita cabut nah itu udah gosong tuh saya matiin dulu aw, panas oke, ya menghindari panas ya karena ini suhunya cukup tinggi untuk lampu ini jadi dimatiin aja waktu ini mau mengganti yang penting sudah ketahuan ini yang rusak kita cabut nah hatikan temen-temen udah gosong ini mereknya helak yang ini mereknya gak jelas gak kelihatan ya ini mereknya helak tuh tapi udah gosong kayak gini oke, sekarang kita pasang yang baru ya cukup sederhana buat temen-temen yang mau coba di rumah gak masalah masalah kayak gini aja harus ke bengkel kita cukup ganti sendiri bisa nah, oke kita tes dulu ya oke bentar, saya nyalain dulu lihat ya helaknya kayak apa oke, kayak gitu gimana terangkan oke oke, berarti berhasil sederhana simple tapi kalau emang males kadang-kadang emang gak dikerjain juga ya jadi ke bengkel lagi ke bengkel lagi ini mah murah lampu harganya cuma goceng kayaknya tempat apa goceng goceng ya jadi kerjain aja di sendiri ya kayak gini emang gak usah ke bengkel sekarang kita balikin ke posisi yang tadi nah, enak ini kalau sambil nyala jelas keliatan oke oke kita balikin posisinya kita kunci nah, sampai kelek oke sekarang udah terang lagi sama kan sama yang ini oke, jadi cukup sederhana simple tinggal mau apa enggak ya jadi gak perlu ke bengkel untuk kerjaan yang simple-simple kayak gitu oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir share terus kasih komentar ya dan like juga jangan lupa oke, thanks for watching and see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati